Kalau ngeliat Erick Thawir kan memang sekarang targetnya memang harus memenari Liga Kemudian juga VAR juga baru-baru ini digunain di Liga 1 itu luar biasa sekali Ini juga patut kita apresiasi Kekuatan Indonesia ini seperti ini Tentu game plan di lapangan sangat dimengerti oleh para pemain Betul kata Bung Karno bahwasannya kita ini musuhnya bukan dari luar Tapi dari dalam, orang kita sendiri Dan itu salah satunya tercermin dari sepak bola Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lainers yang ada di rumah buat kalian penggemar sepak bola Atau yang akrab disapa dengan Asep Aduh Asep, anak sepak bola Kita bakal ngobrolin masalah sepak bola Dimana sebuah perjalanan sensasional dari timnas Indonesia U23 Yang luar biasa sekali di AFC U23 Dimana sempat kalah di laga pertama menghadapi Kavar Atau Qatar gitu ya Karena dia sering banyak dibantu sama VAR Jadi kita sebut Kavar U23 Kemudian juga ada Australia Mengalahkan Australia dengan skor 1-0 Dan juga mengalahkan Jordania Serta masuk ke babak delapan besar Mengalahkan Korea Selatan Melalui adu penalti Luar biasa sekali perjalanan timnas Indonesia U23 Dimana kalau kita tahu track recordnya Australia U23 Ini sebelum masuk ke Piala Asia U23 Mereka sempat mengikuti turnamen bersama dengan Itali, Perancis dan lain sebagainya Tapi kita bisa mengalahkan mereka di ajang Piala FCU U23 Hari ini kami akan membahasnya bersama dengan pelatih yang sudah malang melintang Waduh malang melintang ini Di dunia sepak bola Indonesia Ada Bang Heri Halo Bang, apa kabar Bang? Terima kasih Kabar baik Baik ya Damang lah ya Damang Damang itu memang harus perlu Bang Kita ngobrolin masalah sepak bola Dimana Abang juga merupakan mantan pemain sepak bola era 80-an Bersama dengan Ruli Nere Kemudian Bambang Nurdiansah gitu ya Dede Sulaiman juga Itu luar biasa banget Itu era yang menurut saya juga keren banget Dimana Bambang Nurdiansah itu idola saya sebenarnya itu Bang Mungkin kita waktu itu aku belum terlalu fokus sama Bang Heri ya Tapi sekarang akhirnya saya juga berusaha apa namanya men-searching Dimana Bang Heri sekarang juga masih menjadi salah satu pelatih usia U19 juga di Bogor ya Kemudian juga sekarang lagi memantau tim-tim atau juga bakat-bakat muda juga di Bogor Oke di Jawa Barat ya Oke kalau kita langsung direct ke pembahasan kita Timnas Indonesia U23 Komen abang sampai dengan sampai sejauh ini gimana? Ya saya melihat Tim U23 ini di Piala EFC Saya patut apresiasi ya Karena memang ini Tadinya dianggap underdog ya Kita bisa menunjukkan Dan bisa eksis dan bisa mengalahkan tim-tim yang dianggapnya levelnya di atas kita Dan tentu ini saya sangat apresiasi Dan ya ada peningkatan juga di forma Pemain Ya mungkin Sintayong akan lebih paham karena memang mereka sudah cukup lama TC di Eropa juga Dan materi yang diinginkan oleh Sintayong untuk pola itu sangat-sangat mungkin untuk dilakukan 343 Kan biasanya juga ada 433 433 biasanya Tapi karena materi yang ada saat ini ya waktu itu dengan Sintayong mungkin Sintayong lebih enjoy dengan pola ini Dan tentu para pemain sudah memahami game plan-nya para coach-nya yang dilakukan oleh Sintayong Akhirnya ini juga kayaknya menjadi solusi juga kalau kita ngalir banget bolanya Mulai dari permainan dari bawah Gak ada lagi itu long bol-long bol Memang mainnya one two gitu dan lain sebagainya Sampai ke depan memang kuat banget memegang bolanya gitu Betul Jadi ada build up dari bawah sampai tengah depan itu betul-betul semuanya hidup Lini per lininya hidup Dan saat menyerang dan perlahan sama baiknya sama kuatnya Itu sangat apa saya sangat senang sekali Oke Kalau melihat performa Indonesia dibawa ke pelatihan Sintayong sampai dengan saat ini Baik dari U20 kemudian juga bisa dikatakan Sintayong ini kan pelatih seluruh umur Sampai dengan senior dia menjadi pelatih disitu dengan kontrak durasi yang baru diperpanjang Ini Anda melihatnya seperti apa era timnas Indonesia saat ini? Ya kalau melihat trennya, trennya cukup stabil ya Bagus ya Jadi apa karena Sintayong memang cukup lama 4 tahun Kurang lebih 4 tahun ya sudah Dari tahun 2020 dia Jadi ya cukup lah melihat perkembangan sepak bola Indonesia Sehingga pergerakan perkembangan sepak bola Terutama U23 ini sangat apa Signifikan Ya signifikan Tentu ini bisa terutama untuk perkembangan kompetisi di kita Supaya lebih kompetitif lagi Sehingga efeknya untuk ke timnas itu akan lebih stabil nantinya Betul Kalau melihat Eric Toir kan memang sekarang targetnya memang harus memenari Liga Kemudian juga Far juga baru-baru ini digunain di Liga 1 itu luar biasa sekali Ini juga patut kita apresiasi Kemudian juga ada salah satu komentator atau juga pengamat sepak bola yang menyebutkan bahwasannya Indonesia saat ini sudah gak layak disebut sebagai tim kelas bawah atau juga papan bawah Gimana tanggapan Anda Coach? Ya ada betulnya ya Jadi saya melihatnya begini Karena dengan tren kemarin di Piala AFC 23 itu perkembangan timnas itu sangat signifikan Jadi sehingga negara-negara lain itu bisa memperhitungkan Indonesia itu Wah ini Indonesia sudah cukup berkembang ya Kita bisa mengalahkan Vietnam tentu Dan ini biasanya Vietnam itu jadi momok buat kita Ya sulit sekali apalagi dilatih sama Sekarang bisa mengalahkan di kandang Kandang Vietnam Jadi levelnya dulu kita masih sedikit di bawah Vietnam Sekarang malah di atas Dan tentu ini cakupan yang baik Untuk negara-negara lain Sekarang negara-negara lain bisa melihat Indonesia itu seperti apa Iya betul-betul Karena kalau kita lihat Indonesia permainannya memang Kayak kata Coach Heri tadi dari build up dari bawah Kemudian juga pemainnya rata gitu ya Kuat bertahan, kuat menyerang juga Tapi kalau kita sedikit boleh koreksi lah Apa namanya kita melihat kekurangan dari piala AFC U23 kemarin Dimana kita ketika menghadapi Uzbek Kita terlihat mentalitas kita ya Memang yang agak-agak Tanggapan Anda seperti apa Coach? Iya Kita sudah melakukan 4 pertandingan ya Terakhir sama Korea ya Itu faktor kelelahan Mental pasti disitu sudah cukup menguras tenaga para pemain Tentunya dengan waktu yang sedikit istirahat ya Dan mungkin juga pelatih daripada Uzbek itu sudah menganalisa Mengajar apa Mempelajari gitu ya Mempelajari Mengoreksi Oh kekuatan Indonesia ini Seperti ini Nah tentu Karena Uzbek ini memang kompetisinya sudah di Eropa, Soviet ya Itu kan pecahan Soviet Iya betul Jadi memang sudah punya standar permainan yang baik Sedangkan kita habis lawan Korea itu ada sedikit penurunan Penurunan ya Kebugaran Kemudian kedalaman sekuat kita juga ya Coach ya Jadi Ini pelatih-pelatih Uzbekistan itu Jadi Saya melihatnya ya kemarin itu Dia pressing di atas Iya betul Betul Bukan seperti Korea atau Australia Setengah gitu ya Iya setengah Langsung ya Langsung ya Dia langsung di atas Nah ini kesulitan untuk apa Mengembangkan permainan gitu ya Terbukti ya Pemain naturalisasi pun Agak keteteran Nah ini yang kelebihan daripada Uzbek Sehingga kita bisa Apa Uzbek bisa Mengatasi permainan kita Iya Kalau kita lihat juga Uzbekistan memang dari fase grup gak pernah kalah Iya Terakhir kalah memang di partai final kalahnya Betul Ini kan luar biasa sekali memang Kalau kita lihat perjalanan Uzbek Dan memang mereka tim yang Menurut saya memang materi pemainnya juga luar biasa sekali Kemudian juga faktor penting apa di timnas U23 Sampai dengan masuk semifinal Kemudian juga dapat peringkat 4 lah kita katakan Walaupun kita ya Kekecewaan ada Tapi apresiasi harus lebih tinggi dari kekecewaan terhadap U23 Karena gagal ya di playoff ya Terutama untuk Olimpia de Paris Tapi gak apa-apa next time kita akan coba lagi Kalau coach bisa analisis Kekuatan dari timnas U23 Melangkah sampai dengan sejauh itu Apa coach? Ya tadi saya mengapresiasi kepada seluruh pemain Apa yang diberikan oleh Sintayong Pelatih Sintayong Terutama game plan di lapangan Sangat dimengerti oleh para pemain Sehingga Dari lini per lini Itu game plan yang dilakukan oleh Sintayong Sangat cair dilakukan di lapangan oleh para pemain Ya Nah ini tentunya patut kita apresiasi Dan kalau bisa memang Itulah Karakter sepak bola Sepak bola kita Jadi Jangan nanti Hanya eporan sebentar Atau menurun Turun lagi Kita harus konsisten Jadi saya yakin Para pemain juga Sangat profesional Apa yang sudah Ditunjukkan kemarin Jangan sampai Ini menurun Tetap konsisten Harus Lebih baik lagi Benar Karena kuncinya memang konsisten Itu yang susah Lebih mudah mendapatkan Daripada mempertahankan Itu benar Karena memang seperti itu Kemudian juga Faktor Ada beberapa netizen Yang menyebabkan faktor Kekalahan Pertama Kita Flashback Terlebih dahulu Di laga awal Dimana Far sangat banyak sekali Di laga Qatar Melawan Indonesia Kemudian juga Terakhir Netizen juga Di semifinal Gol Ramadhan Sorry Ferrari ya Ferrari melalui Ada Ramadhan Sanata Sedikit offset Katanya Itu di offsetkan Padahal sebenarnya Kalau dilihat dari line yang lain Itu tidak Kemudian Bahkan lawan Genie pun Netizen masih beranggapan Bahwasannya Wasid masih Tidak berpihak Kepada Indonesia Bagaimana Anggapan Coach? Iya Memang Dengan Keberadaannya Keberadaannya Far ini Terutama bagi kita Itu kan Sangat Baru ya Hal yang baru Kalau bagi Mungkin tim-tim lain Sudah sering melakukan Tapi Bagi saya Saya sendiri Hal yang baru ini Tentunya harus disikapi Dengan Dengan Baik oleh para pemain Terutama Jangan terpancing Terprovokasi Emosi Itu yang penting Karena memang Sekarang Perkembangan sepak bola ini Terus berkembang Terutama dari sudut Supaya Karena Wasid juga Kadang-kadang Kurang Tentunya dibantu Dengan Far Cuma juga Far ini Menurut saya Baik Tapi juga Agak menghilangkan Seni sepak bola Jadi Misalnya begini Yang golnya Ferrari Itu kan Ferrari sudah berusaha Kerja keras Iya betul Dari belakang Dan gol Satu lagi juga Ada Tim kita juga Diuntungkan oleh Far Waktu lawan Korea Bola ribbon Dishooting masuk Betul Nah itu Seni sepak Itu yang Yang syuting masuk Dari jarak sekian meter Di tengah itu Itu sudah berusaha Suatnya Iya Effortnya udah tinggi Iya betul Nah ini seni-seni ini Yang memang agak Berkurang akhirnya Nah saya juga Apa Ada juga tanggapan Tentang penjaga gawang Waktu adu penalti Ya Nah itu juga saya Nah itulah Yang menaruh ini Tentunya ya Kita harus sikapi dengan Seobjektif mungkin lah Supaya Para pemain juga Sudah tidak kaget lagi Ataupun Terprovokasi oleh Far Sehingga mengganggu Permainan Ini jangan sampai Kita harus tetap stabil Kalau melihatnya memang Mereka melihatnya Memang sesuatu yang Baru sekali Untuk Indonesia Dimana memang Ada pelanggaran-pelanggaran Yang disitu Bisa possible Red card Kemudian juga Apa namanya Offside yang memang Sedemikian rinci Itu memang menjadi Hal yang baru Untuk Indonesia Menudahkan Indonesia Kedepan bisa Lebih mengoptimalkan lagi Baik Karena kita juga Diuntungan juga Dengan adanya Far Waktu lawan Korea Dimana Hernando Apa namanya Keeper dari Korea Melangkah Lebih dulu sebelum Tendangan Itu juga diuntungan Karena kita waktu itu Sudah pasrah Apalagi waktu Justin Hapner Sudah pasrah banget Waktu itu Ini dengan Far Ini kan tentu Kayak Karena kita ini Baru Yang diterapkan Kayak Kejadian Rizky Ridho Yang Langsung gas Itu memang Kalau menurut Mungkin dikini Enggak Tapi kalau ada Far Mungkin Peraturan-peraturan Yang Yang dibuat oleh Far Itu memang Kayak ada tindakan Kesengajaan Mendorong Nah itu yang Kita gak mengerti Padahal kalau kita melihatnya 50-50 gitu ya Itu kan merugikan Karena kita main 10 orang Nah tentu ini Hal-hal begini Harus kita Antisipasi dengan Sebaik baginya Supaya nanti Kedepannya juga Tidak terulang Hal-hal seperti itu Betul Karena kita juga Sepertinya memang Harus mulai menerapkan Far ini di Seluruh Liga kita juga Liga 1, Liga 2 Bahkan Liga 3 juga Karena Dengan adanya seperti itu Degenerasi akan Terbiasa Dengan pola-pola itu Jadi ada Far Dengan ada Far Kita Terpantau terus Kita harus Jago sekarang Kita harus jago Harus Meningkat Kalau saya ngambil Gini harus seperti apa Kita harus Terus Kita juga Oh harus Lebih dari Far Begitu Jadi Tindak Tindak laku di lapangan Juga harus betul-betul Seperti pemain Sepak bola Yang sebenarnya Betul-betul Karena kita juga Di babak penyisian yang pertama Lawan Qatar Itu kan banyak Nah kalau itu Saya malah Agak kurang setuju Kok banyak banget Farnya Untuk tuan rumah ini Apakah memang Sudah menjadi rahasia Umum bahwasannya Setiap agenda Sepak bola yang dilakukan Yang tuan rumah ini Sudah punya satu slot sendiri Atau gimana Saya juga Memang waktu lawan Tuan rumah itu Agak kurang Mengerti Dan Sepertinya kesannya Permainan sepak bolanya Jadi kurang enak Jadi karena Kok Berhenti lagi Berhenti lagi Itu kan Sebenarnya Berpengaruh Kalau saya main bola juga Sama kok Tadinya Lagi mau naik Berhenti lagi Berhenti itu Jadi fokusnya berkurang lagi Oke 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 Nah ngomongin masalah Neutralisasi Ini banyak banget Kalau di luar sana Menyebutnya Diaspora gitu Pemain keturunan Yang memang memiliki Darah Indonesia Baik dari kakek Kemudian ibu Dan lain sebagainya Kayak Justin Hapner Kemudian juga Natan Coaon Kemudian Siapa lagi nih Elkan Bagot Yang sekarang ini Jadi buah bibir banget Khususnya di kalangan Para wanita Yang ada di luar sana Yang mereka sangat-sangat Mengidolakan Pemain-pemain ini Tangkapan Khususnya di seperti apa Melihat pemain naturalisasi Ya jadi pandangan saya Saya murni di sepak bola aja ya Jadi teknis Jadi Tentu ini seperti apa Akselerasi ya Mereka tuh Hanya untuk Mendongkrak aja Ranking Karena saya lihat kok Ranking Ranking Tapi kalau menurut saya Pribadi Sedikit Agak menyayangkan Karena Pembinaan kita Seperti seolah-olah Kurang dilihat Dengan secara fokus Suma sebelah mata Oleh federasi Tentunya Ini yang sudah terjadi Gak ada masalah Tapi jangan Terus ya Jangan jadi program Jangka panjang menurut saya Tapi yang penting Proses pembinaan Di kita Itu yang harus Dititik Beratkan Dikuatkan Jadi Jangan kita Fokus ke naturalisasi Atau yang Apa Tapi kita Salah satu sisi Mengapelkan Pembinaan Itu Itu saya yang Setuju Karena di kita pun Banyak sebetulnya Talenta-talenta Yang baik Memang Inginnya cepat Ya Tapi Tentunya Kalau Pembinaan Itu Biasanya Berproses Proses itu Ada yang cepat Ada setengah cepat Ada yang lambat Begitu Nah tergantung Tapi Kalau melihat Seperti ini Kayaknya Ingin mendokrak Saya Federasi Saya gak apa-apa Tapi jangan sampai Ini jadi terjebak Kita di Di sini Sehingga Kita melupakan Apa Pembinaan Pembinaan 270 juta Rakyat Masa sih Kita gak bisa Mendapatkan Talenta pemain yang hebat Karena Dulu aja Zaman kita Sebelum Zaman saya Juga Di belakang saya Pemain gak ada SSB Gak ada akademi Bisa di kontra kok Iswadi di Australia Maskade di Hongkong Ini Junaidi Mau ke Belanda Ini kan Gak ada SSB Dulu Nah itu berarti Ada Talentanya ada Cuma kita Mengabaikan Sedikit Pembinaan Pembinaan Yang betul-betul Disitu harus Optimal Begitu ya Dari federasi Oke lah Jadi Karena Pak Eric juga Kan gak mungkin Menjabat Seumur PSSI Terus Ada berhentinya Kalau disitu Ada berhenti Terus diganti Pengurus baru Tidak boleh Kan jadi Balik lagi Balik lagi Tapi kita gak Mempersiapkan Pembinaan yang baik Jadi tetap Pembinaan yang baik Itu harus Betul-betul Dilakukan oleh Federasi Seoptimal Kalau Keadaan saat ini Gimana Pembinaan usia dini Oleh Federasi Jalan Tapi Kurang Dukungannya itu Kurang Kurang Apa ya Jadi program itu Kurang kuat Kalau ke bawah Kurang Di grassrootnya Kurang kuat Betul Dan disitu harus Di Grassrootnya itu Diturunkan oleh Betul-betul Tenaga ahli Pelatih-pelatihnya Juga yang Capable ya Jangan hanya lulus Punya Lesensi Melatih Begitu Karena Disitu basic Kalau Salah passing Salah Bodyship Salah kontrol Itu ke bawah Nanti akan Keselanjutnya Nah ini Ini yang perlu Juga apa Ditekankan oleh Federasi Disitulah Tenaga-tenaga Ahli ya Tenaga ahli Ahli ya Betul-betul Teknik Yang skill Yang sangat Mendukung Untuk Perkembangan Anak-anak Muda ini Karena kalau Tidak Tidak Dengan ini Ya mungkin Prosesnya akan Lambat Saya yakin Talenta-talenta Kita ini Banyak ya Dulu Papua Punya Boas 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 saya Akuin itu Kalau Kalibernya Sebenarnya Di atas Anak-anak Sekarang Ya Cuma ya itu Tadi Karena Memang Kalau sekarang ini Memang Jamannya Ejen Mudah sekali Di Keluar negeri Itu mudah Jaman kita Dulu memang Ketat Saya juga dulu Mau ke Inggris Ke Malaysia Gak boleh Kenapa itu Ketakutan PSEC Nanti gak ngasih Katanya Kalau dibutuhkan Itu ya Klub juga gak ngasih Beda Kalau saya ngulas Balik ke belakang Beda Kalau sekarang kan Ejen Bisa Iya Langsung Direkt gitu kan Negara ke negara Jadi sudah beda memang Saya paham ini Sudah beda Tapi yang jelas Untuk Sepak bolanya kita Itu jangan sampai Meninggalkan Pembinaan Karena saya Masih Yakin Saya Kalau Semuanya Sebelas pemain itu Binaan Walaupun ada Turunan Binaannya Luar Saya Gak begitu bangga Gak ada 100% saya Bukan liga kita Jadi Harus ada Dari Pembinaannya Nah sekarang juga Pembinaannya harus betul-betul Jangan dibilang Ah gak ada Pembinaannya kurang ini Nah harus PSEC yang Bisa Mendorong Iya turun Memberikan Pak Eric kan sudah menjabat Kurang lebih Satu tahunan lebih lah ya Hampir Sudah mulai menjabat Di Di Federasi Nah Projek Strategis apa Yang PSSI Lakukan Untuk Membina Para talenta-talenta muda Khususnya memang Kalau kita melihat Dari Sabang sampai Maruki Kan banyak sekali Pemain-pemain muda Sehingga ini juga Tidak Apa ya Tidak Tidak dirugikan juga Dengan adanya Proses naturalisasi Gimana Coach Iya ini tentunya Yang paling Apa Berkepentingan Disitu Direktur teknik Jadi mungkin Pak Eric Harus Memberikan Instruksi Kepada Direktur teknik Karena mungkin Kalau Pak Eric Ingin mungkin Prestasi langsung kan Makanya Menggait Sintayong Itu Itu saya lihat Memang ingin Cepat Akselerasi Nah tapi di pembinaan Jangan lupa juga Nah itu harus Ditugaskan khusus Berarti fokusnya Di Direktek sebenarnya Iya betul Ada Direktek Ada Tim Pemandu Bakat Nah itu Harus dilibatkan Dan diberikan Kewenangan yang Penuh Baik ya Supaya mereka itu bisa Kerja dengan Optimal Kemarin Direkteknya Indra Safri Kemudian Sekarang Indra Safri Fokusnya ke U20 Nah waktu zaman Indra Safri kemarin Coach sebagai Orang yang memang Memantau talenta-talenta Mudah ini Dari bawah Melihat Program apa Yang disitu signifikan Atau Datar-datar aja Gimana Coach Iya kalau Melihat itu Saya kan Masih melatih di Liga Kalau melihat Teman-teman Ada yang sudah Terjun disitu Masih Standar Belum ada peningkatan Belum Iya Jadi tidak sebanding Ini talenta ada Tapi ininya Nah itu Jadi tidak sebanding Menurut saya Jadi ini harus lari Begitu Ini harus lari Ini talenta ada Nggak usah khawatir Kalau saya Nggak usah khawatir Jadi Saya agak Ternyuh juga Kalau sebelah-sebelahnya itu Pembinaan dari Luar semua Jadi kita dianggapnya Waduh Oke Oke Ini sepak bola kita Ini Sudah nggak usah di Ini kan Ini kan Agak menghina Agak terhina Bagi para pelakunya Jadi kita Jangan sampai Begitulah Jangan sampai Begitu Jadi kita Mari kita Pak Erick Sudah Lari ke sana Ini juga Pembinaan Tetap Jadi Sejalan Saya yakin Suatu saat Kalau kita Konsisten Kita akan Muncul Pemain-pemain Pemain dari Binaan kita Dengan binaan Yang baik Ya mudah-mudahan Kita doakan Karena memang Dalam beberapa Minggu terakhir Bahwasannya Diretek juga Saat ini Sudah mulai Diganti Saya dengar Siapa Kisih-kisihnya siapa Kira-kira Saya juga Nggak tahu Belum tahu juga Katanya Dari luar juga Saya dengar Tapi Yang jelas Ini Betul-betul Mengetahui Budaya Karakter Perspek bolaan Di kita Karena Ya Mohon maaf Memang Pemain-pain Pemain kita Yang talent-talent Bagus Lahirnya Dari orang-orang Yang ekonominya Tidak berkecupa Rata-ratanya Saya juga begitu Jadi Nah ini yang harus Kita Sasar Begitu Jadi Kan Cintayong Bilang Pemain kita Makan Indomie Makan apa Gorengan Nah inilah Poin ini Juga harus Kita Barengin Begitu Jadi Mulai Dari situ Dari Budaya-budaya Seperti itulah Jadi Kita Ini memang Komplek Jadi Federasi harus Betul-betul Tau ya Dengan culture Oke itu jalan Tapi ini juga harus jalan Jangan terjebak Di ini aja Pak Erik itu ada berhentinya Gak mungkin dia ketua umum terus Ya betul Ya kan Ya let's say 7 tahun lah Jadi Saya takutnya nanti Begitu Ganti Kebijaksanaan baru lagi Pembinaannya Gak ada Regenerasinya Gak ada Oke Apa Malas-malas Pembinaannya Itu yang Artinya Sebenarnya yang diharapkan oleh Teman-teman Atau juga para pelaku Sepak bola yang ada di bawah Pembinaan ini Walaupun Pak Erik fokus juga ke prestasi Tapi pembinaan juga harus Diperhatikan Lebih juga Makanya mungkin Salah satu solusinya tadi Ada Dirtek baru Yang mudah-mudahan nanti Kita doakan saja Bahwasannya Ini akan menjadi Sebuah solusi Mungkin di Dirtek Juga ada di Esko Juga ada yang bidang itu Esko-esko itu Jadi saya juga Gak ngerti Esko itu Saya gak ngerti Banyak Begitu banyak Bidang-bidang Fungsinya apa gitu ya Bidang-bidang apa aja Jangan cuma berjamaah aja Tapi Ya maaf aja ya Jadi saya memang Agak Kemukakan aja Kelukasannya Gak apa-apa coach Agak Itu Menyayangkan Kalau Begitu gitu Jadi cuma Hura-hura aja Tapi ininya Programnya gak ada Dilupakannya Saya yakin lah Talenta itu Karena saya juga Pernah mantau Diajak Indra Ya Yen Mantau Terus pernah di Liga Kompas Pernah Liga Topskor Pernah juga di Yang pelajar Anak-anak sekolahnya Suratin Di Sorayang Anak-anak sekolah Oh anak-anak sekolah Liga Pelajar Sama Yen Itu Ada talentanya Cuma Saya gak tau Setelah terkumpul Kita kan Contreng-contreng nih kita Kemana gitu Itu kemana Apa abis Contreng Dicontreng aja Jadi Apa Kita sudah pilih Maksudnya Itu Untuk Bank data pemain ya Bank data pemain Nanti ke depan Jangan nanti Kita selesai Cuma Kumpul-kumpul Dibungkus Dibuang-buang Ke sampah Saya jangan sampai begitu Jadi Kita juga Kerja Ngapain gitu ya Tidak ada apa-apanya Jadi gitu Saya juga Saya orang serius Di bola Karena saya total Di bola Jadi Saya inginkan Nanti juga Para Petinggi Di sana Kalau sudah duduk Betul-betul Kerjanya harus serius Jangan hanya Nempel aja ikut Ini kemana Saya ingin Invite disini Dengan sepak bola Jangan ABS Asal Bapak Senang Jadi memang harus Bagaimana caranya Memajukan Lokal-lokal Talenta muda kita ini Dan ini yang ditunggu Juga oleh masyarakat Masyarakat ingin Betul-betul Total kerja Kalau melihat persaingan Sebenarnya Apakah pemain-pemain Lokal ini Merasa dirugikan Dengan adanya Talenta-talenta Naturalisasi ini Atau seperti apa Kalau sudut pandang Saya rasa pemain Tidak ada masalah ya Cuma Ini kan sedang Di trendnya Dibesar-besarkan Mungkin kadang-kadang Ada teman saya juga Wah Kita ada Pembinaan cabang Belanda Ada Ada PSSU Cabang Belanda Ada cabang Nah ini jangan sampai Kita jadi Polemik lah Ini Kalau saya sih Biasa Anak-anak sih normal Biasa aja Makanya itu Kita dengan Supaya anak-anak ini Bergairahnya Lebih lagi Itu Turun tangan Pentingi-pentingi itu Betul-betul harus Sangat memperhatikan Konsisten memperhatikan Begitu Tapi kenapa Digoreng-goreng sih Tentang masalah naturalisasi Mending goreng bakwan Bisa goreng gitu Kan lebih enak ketimbang goreng Kayak gini Kalau Sudut pandang Kut Mayat ini gimana Kok kayaknya dibesar-besarkan Kayak menjadi sebuah Polemik yang Sangat-sangat darurat Padahal lebih darurat Ketika Posisi Indonesia Berada di Bawah banget Kemudian kita kalah Lawan negara tetangga Vietnam gak pernah menang Dikandang selama 20 tahun Itu kan darurat Sementara sekarang kan Trendnya naik Tapi kenapa Naturalisasi menjadi hal yang Seperti darurat gitu Ya saya juga Gak mengerti Sepertinya ada Pembelahan ya disitu Kayaknya ada yang Kesini ada yang pro Dan kontra Tapi sangat besar Begitu Nah ini Menurut saya Agak Menyayangkan Mungkin Ada juga Memang Beberapa Kepentingan Orang mungkin Sengaja Coba kita giring Seperti ini Kita buat Tapi Maksud saya Masyarakat tuh Ya kita harus Objektif aja Berpikirlah Sepak bola aja Karena Kalau tergiring-giring Kita malah gak Gak ngerti Betul Gak tau apa-apa Jangan juga ikut-ikutan Harus Harus fair lah Menilai begitu Jadi Saya Mudah-mudahan Dengan tren Yang Sedang berkembang Ini ada Naturalisya itu Sudahlah Sudahin dulu Kita Fokus aja lah Biar aja mereka fokus Sintayong fokus Eric fokus Tapi pembinaan juga Harus Harus Dijalankan Iya Oke oke Itu sih Saya setuju nih Semangat dengan Coach Harry Karena memang ini Kalau kita lihat ya Tidak ada ruginya Kemudian kita juga harus Objektif Dan juga Kalau kata Coach tadi Sebagai orang yang Memang mengerti Dan juga pelaku Sepak bola dari bawah Diaspora Untuk saat ini Gak apa-apa Tapi pembinaan ini Harus dikuatkan Sehingga kita Regenerasinya ada Di situ Dan ini juga menjadi Tambaran yang keras juga Pemain-pemain diaspora Untuk Liga 1 kita Khususnya kase tertinggi Sepak bola Indonesia Sebenarnya Yang seharusnya dilakukan Oleh PT LIB Ini harus seperti apa Agar Liga kita Lebih baik ke depan Iya Saya pernah diundang Oleh PSSI Sama Dede Sulaiman Sama Berti Sama Nasir Jadi dari IFA itu Saya diundang Jadi Regulasi pertama Yang terutama Di kompetisi Liga 1 itu Terutama untuk Pemain asing Saya waktu itu Mengusulkan Jangan terlalu banyak Seperti sekarang ini Regulasi pemain asing Berapa Sekiranya kisaran Kalau zaman saya Cuma 2 Oke lah 3 Karena itu Agak Menutup Kesempatan Jam terbang Oleh Pemain-pemain lokal Untuk Jam terbangnya itu Sehingga kita Kesulitan Nyari striker Sulit Nyari pemain belakang Sulit Karena diisi oleh Playmaker Sulit Karena dulu Banyak playmaker Saya Fahri Ancari Lubis Termok saya Di situ Banyak Bang Roni Sekarang playmaker Aja lokal Sulit Karena diisi oleh Di belakang Juga begitu Striker Begitu Nah ini Saya berharap Kepada federasi Ataupun yang Sangat berkepentingan Di sini Dalam bidang itu Tolong diperhatikan ini Jadi serius Jadi Ini jadi catatan ya Supaya Betul-betul nanti Diregulasi di Liga 1 itu Betul-betul ketat Ya ketat Karena terlalu banyak Pemain asing juga Sangat menutup Jam terbang Dari para pemain lokal Ya betul Itu sudah Gak bisa dipungkirin lah ya Jadi Kita Karena Kita lihat Faktanya gitu Tentu Dengan Perbandingan nanti 3 Ataupun 2 Itu Akan memberikan Kesempatan Untuk para pemain lokal Bertarung di situ Dan tentu Luga Kepada para pemain lokal Di situ Kalian sudah mulai Berjiwa Memang bertarung Kompetitif Di situ Ya Jangan cengeng Jangan cengeng Jadi saya juga Gak suka Yang cengeng-cengeng Itu ya Jadi Ya kita memang Kalau sudah Pilih sepak bola Berikanlah yang terbaik Di situ Totalitas Betul Totalitas Jadi Gak usah Ini-ini Ditulis koran sedikit Kurang ini Terus membeli Nah ini Jangan itu tantangan Jadi Nah itu saya ingin Sikap-sikap Atlet itu Kita ini jadi Betul-betul Petarung yang Yang kuat Baik mental Skill Teknik Di situ harus Betul-betul Harus kuat Makanya dibinanya Juga harus Betul-betul Dari bawahnya Harus kuat Jangan ada Apa Pemain titipan Istilahnya Kan saya dengar Kalau di Grassroot itu Di SSB Kalau orang tuanya Gak Ngasih duit Atau ngkos Gak jalan Nah ini dari pelatih sendiri Jadi memang SDM Jadi Kalau udah begini Ya maaf aja Sepak bola kita Di jajaran ini aja Di jajaran ini Nah itu Yang gini-gini Harus dikikis PR-nya Nah itulah tugasnya Ya Federasi Betul-betul Karena Betul kata Bung Karno Bahasanya Kita ini Musuhnya bukan dari luar Tapi dari dalam Orang kita sendiri Dan itu salah satunya Tercermin dari Sepak bola Indonesia Dimana Banyak juga Skandal di dalamnya Kemudian juga Betul Ah banyak sekali Kalau kita ngomongin PR-nya banyak sekali Ya mudah-mudahan Kedepannya Ini lebih baik lah ya Khususnya untuk Liga Harapannya juga Seperti itu Terima kasih telah-mudahan Terima kasih telah-mudahan